Badan Pengawas Obat dan Makanan mempercepat pengeluaran izin pakai penggunaan darurat vaksin produksi Sinovac di Indonesia. Saat ini, Bepom masih menunggu kelengkapan data dari tim peneliti uji klinis fase 3 vaksin Sinovac yang berada di Bandung. Jurubicara vaksin COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan Bepom akan mengeluarkan izin pakai penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization vaksin produksi Sinovac di Indonesia secepatnya. Sementara Kepala Bepom, Penny Lukito, mengatakan vaksin COVID-19 Sinovac yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah belum boleh disuntik sebab masih belum mengantongi izin penggunaan darurat.